Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ada Ada pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via whatsapp Ini Ini ada pertanyaan Apakah benar mengajak istri jalan-jalan dan traktir istri Itu pahalanya lebih besar dari beribadah di Masjid Nabawi Ini pertanyaan titipan dari seorang teman Baik sebentar Ibadah itu dalam keadaan normal Sama-sama normal Memang ada martabatnya Misalnya sholat sendiri di rumah Bagi laki-laki Dengan sholat berjamaah di Masjid Dalam keadaan sama-sama normal Tentu paling utama adalah di mana? Di Masjid Karena disebutkan Dengan berjamaah di Masjid Sebutkan hadis Nabi tentang itu semuanya Sama begitu juga tentang Masjid Nabawi 10 ribu Seribu-seribu kali dilipatkan Dan akan pahalanya Artinya dalam keadaan normal Maka sudah jelas Nas dalam hadis itu tidak bisa dirubah Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri Tapi dalam keadaan tidak normal Itu bisa berbalik berubah Sholat sendiri di rumah ternyata lebih bagus daripada sholat berjamaah di masjid Kapan itu? Di saat ibundanya yang sakit minta ditemani Jadi berubah Di saat istrinya yang sakit minta ditemani Lalu dia tidak bisa pergi ke masjid Jadi berubah Jadi memang nasnya sudah ada Tapi berubah karena keadaan Sama ada pun ini pertanyaan Saya tinggal ingin tahu siapa yang bertanya ini Kalau memang yang bertanya adalah wanita yang pemalas Tidak pernah ingin masak Senangnya hanya ingin beli nasi di warung Pemalas, wah tidak ada kelebihannya Malah dilawan di rumah saja Biar dia suruh di khidmah dengan suami di rumah Ada orang istri kan pemalas Dia cari patfata ulama yang mengatakan Mengajak jalan-jalan istri Kalau sudah kuliner kan tidak usah masak ini Kan pemalas Kalau istri pemalas tidak ada kelebihannya itu Tapi kalau misalnya Seorang suami yang dia ada kesempatan Kemudian istri yang pun selama ini Sibuk dengan ngurusi anak dan yang lainnya Kesibukan yang ngurusi Masya Allah Kemudian istrinya pengen bang Saya pengen jalan-jalan Sesekali lah bang Kita makan di mana Gitu Kalau kasusnya semacam ini Bukan istri yang menuntut Sesaat-sesaat Mungkin juga ya Berubah suasana Maka ini bisa menjadi ibadah yang lebih bagus Dari yang lainnya Bagi seorang suami Tapi kalau istrinya memang pemalas Kemudian ke warung juga sering Bahkan tanpa suami pun jalan sendiri ke warung Ini istri tidak benar Itu pun menuntut namanya Tapi ingat para suami pun juga demikian Artinya Memang anda mungkin seorang yang sangat warok Sangat tidak senang dengan Keluar rumah misalnya Karena anda ahli zikir di kamar yang sempit itu Istimewa anda Tapi tidak boleh anda memperlakukan istri anda seperti itu Artinya biarpun anda tidak senang Anda tiruti istri sesaat untuk Pergi kemana Mungkin jalan ke rumah bibiknya pamannya Sesaat-sesaat Bukan setiap hari itu namanya Pemain-main itu namanya Sesaat-sesaat Agar istri itu Yang selama ini Mungkin kewarungan istri tidak seperti anda Wahai suami yang soleh Tapi anda tidak boleh menyamakan dia dengan anda Anda sudah dekat kepada Allah Anda lapar pun tidak ada masalah Anda makan pakai apa saja tidak ada masalah Tapi istri anda bisa berbeda Karena dia mungkin belum terbiasa Atau dia mikirkan anaknya Maka katailah Sebaik-baik laki-laki yang mengerti keadaan istri Kalau memang saatnya untuk diajak Jalan ke kebun Atau makan mungkin merubah suasana Itu boleh-boleh saja Dan itu adalah membahagiakan istri adalah sebuah pahala Tentunya dengan catatan Tidak memberatkan bagi anda Tidak menjadikan uang belanja anda berantakan Ada seorang istri rupanya melihat ada ustadz lain atau orang lain itu Sering mengajak istrinya nyantai begitu Rupanya nuntut kepada suaminya Coba saja kayak begitu Suaminya tidak punya kemampuan Dan mintanya harus ke tempat yang sama yang dilakukan oleh orang lain Tidak bisa Artinya Itu sebetulnya yang perlu kami tekankan Maksudnya itu kita bisa merubah suasana Kalau kita ingin membuat suasana dengan keluarga Tidak harus dengan bayar mahal kok Kita bisa saja ngelertikar di bawah pohon yang besar Di mana begitu Atau di bawah pancuran air yang gratis boleh kok Tidak harus kita pergi ke tempat-tempat yang mahal Artinya Kita perlu membuat keindahan juga oleh para suami Di sisi lain istri Jangan menuntut terus dong Setiap hari abang Itu loh Dengar tidak kata ulama itu Katanya membawa istri jalan-jalan ke warung Pahalanya besar dan sebagainya Setiap hari pagi warung siang warung Ini nyeksa suami Jadi saya ingin tahu ini yang tanya ini siapa Akan tapi semoga ini adalah Yang bertanya ini adalah memang Memang hanya sedekar pengen tahu lah Jadi jawabannya adalah Bolehlah sesaat-sesaat semacam itu Untuk menciptakan merubah suasana Menciptakan keindahan Tapi bagi seorang istri Tidak bisa harus menuntut suami seperti itu terus Ibadah ke masjidil haram luar biasa Gak bisa dikalahkan dalam keadaan normal Antinya apa? Normal itu suami juga normal Sesaat membawa ke ini Maka kalau istri ngomong begitu Gak sah Gak boleh Gak dibenarkan Artinya apa? Jalan-jalan juga pernah Ke warung juga ada sesaat-sesaat Warung yang terhormat tentunya Maka Ibadah di masjid Nampabi Tentu jauh lebih Lebih utama dong Kan begitu ya Tetapi jika memang suaminya keras hati Gak pernah peduli kepada istri Diajakin bahkan Jangan makan di warung Makan bersama di rumah pun Gak pernah mau ini Maka katailah wahai suami Ibadahmu yang luar biasa saat ini adalah Menemani keluarga mu untuk makan bersama Nyenyengit istrinya Itu lebih bagus daripada yang lainnya Dalam keadaan darurat semacam itu Wallahualamu'isai Ibadahmu yang luar biasa